yo guys welcome and welcome back di ventezo dan kita ingin memainkan infection freezone yang dimana kalau di seri sekemarin kan kita juga pernah memainkan untuk infection freezone ini temen cuman kita itu di seri sebelumnya itu masih versi yang alpha dan sekarang udah ada di versi beta yang dimana di versi beta ini kalian sudah bisa membelinya temen di steam ya lewat steam oke lewat tim ingat deh kalau kalian enggak tahu steam googling aja temen jangan malas all right nah jadi kalian downloadnya di steam nih dan membelinya juga di steam dengan harga 152.000 sekarang karena dia lagi ada diskon 10% untuk infection freezone Oke langsung saja temen ini ini di versi 0244 11 beta ya kita langsung saja untuk new game disini ada beberapa map yang gua download ya jadi nih nih gua pengen intermezzo dulu ke kalian ya gua pengen ngejelasin supaya mainnya kagak ngelak main di Indonesia kagak ngelak kayak gimana gitu ya Nah ini harus kalian dengerin temen temen jadi gua nggak bakalan ngulang dua kali misalnya kita dari sini deh dari Jakarta ya Cus Jakarta karena gua belajar dari kesalahan gua yang kemarin ya temen gua sambil nge-record itu rada-rada sambil ngelak kayak gitu untuk di seri sebelumnya gitu ya di pojok kiri atas itu ada highlight playable tile jadi kalian checklist aja kayak gini temen-temen nah kalau kalian lihat disini ini kan di Jakarta temen-temen yang dimana disini kalian lihat itu itu banyak yang warnanya kuning agak ke oren-orenan kayak gitu ya rupanya ini temen-temen yang oren-oren kayak gini itu nggak playable yang dimana kalau kalian paksain main disini itu bakalan ngelak ya bisa dimainin cuman kalian bakalan ngerasain ngelak parah banget temen-temen karena dia nggak playable warnanya kuning jadi yang playable itu di warna ijo-ijo kayak gini guys nih contohnya di PIK ya pantai indah kapuk ini ini playable temen-temen kita disini nanti terus di arah mana nih yang ijo nah di arah sini jalan cumi raya ini ini playable karena dia ijo temen-temen terus di bandara ya di bandara juga itu playable nah jadi yang playable playable itu yang warnanya ijo guys bukan yang warnanya kuning kayak gini kalau kalian paksain di warna kuning kayak gini itu kalian bakalan ngelak temen untuk mainin di map itu ya coba gua ke bagian bekasi nih di bagian bekasi itu yang arah-arah yang ijo itu di bagian sininya temen yang playable ya jadi main disini kalau kalian ngesetnya disini mapnya itu nggak bakalan ngelak tapi kalau kalian paksain di bekasi itu bakalan ngelak guys jadinya seperti itu ya kalian paham ya sekarang temen alright sebelum itu kita lihat dulu roadmapnya untuk si gamenya ini intermezzo dulu kita temen untuk next update-nya dari game ini infection freezone ini temen dia bakalan roadmapnya itu ada new story chapter ya scientist terus ada custom events ada sistem hukum oh my god sistem hukum ada car workshop mungkin mobil-mobilnya bisa di modif-modif terus ada gear ya baju-baju kayak gitu temen huntable animals bisa nge-hunting animals kita guys zone threat oke additional story chapter no story mode more tipe of the infected oh ini banyak tipe dari zombie-zombie ya land elevation oh bisa kita naik turun ini elevationnya oke ledakan ada ledakan terus ada stamina system juga nanti guys dan ada NPC zone on expedition oh my god keren juga nih game ini ya all right oke kalau begitu langsung saja gue temen gue pengennya di Jakarta yaitu kita di pantai indah kapuk ya PIK di bagian sini temen disini kita lihat ijo ya PIK ya ijo so kita langsung saja cus ini dan kita continue gue pengen people-nya itu paling rendah kita terus resource-nya juga gue pengen paling rendah resource-nya short number-nya kita tinggiin jadi kita pakai difficulty very hard asik langsung aja guys kita start game dan tentunya ketika kalian loading di zona ijo ini ya kalau tiles-nya ijo nah loading-nya itu bakalan cepat temen-temen gak nyampe semenit atau sepuluh menit kayak gitu gak nyampe karena dia udah playable tempatnya nah contohnya kayak gini nih guys lihat tuh story-nya aja untuk disini karena map-nya itu gak ngelak dia lancar oke untuk cerita awalnya guys udah kalian tonton dulu lah cerita awalnya oke more like vampires than human there was chaos panic and war for survival desperate people were just as dangerous as the virus itself even our loved ones could become a threat the infection spread quickly throughout the entire globe every region every country every city drastic measures were taken to get rid of the infected but they all failed the last chance for those who seemed immune was to hide in underground shelters ones that we improvised in garages and basements loaded with food water and air filtration systems these were the places where we survived sealed from the outside for so long we waited for any signal any info that a cure had been found and the situation stabilized instead we listened as the world grew quiet our resources were becoming depleted life support systems were failing and just as we were losing all hope we received a distant call to all survivors the infection is in decline seek all this and rebuild this was the impulse we needed there were others out there we could come back to the surface no more hiding from the ruins of the old world we will build our new home okay udah nih guys ceritanya nah kita pilih dulu HU kita alias headquarter kita guys markas besar kita mungkin gue akan taruh markas besarnya itu di the violin 3 ini deh mana pintu masuknya pintu masuknya arah sini ya oh ini nih ya ya sini arah kanan pintu masuknya kita adep aja yang ini setiap nah itu dia kita confirm let's go terus temen bagi kalian yang baru di channel ini ya dateng dan subscribe di video ini video kita kali ini welcome kepada kalian semua temen yang baru nge-subscribe ya jangan lupa di like juga oke so masih intermezzo kita jadi game ini bercerita tentang apa bang kita temen ngebangun yang namanya ini gue ngebuat create new squad ya jadi kita ada dua squad ngebangun yang namanya temen kehidupan baru gitu pasca kiamat zombie jadi ceritanya ini di Indonesia ya tepatnya di pantai indah kapuk yang dimana sekarang ini adalah HU kita temen nah kita bakalan ngebangun peradaban disini ya membangun ulang peradaban yang dimana di luar sana di daerah-daerah yang lain itu ada yang namanya penyintas kayak gitu ya kayak begal-begalnya kayak gitu juga ada guys oke pokoknya seru lah kalau kalian belum pernah nonton infection prison gue kalian bisa tonton dulu di seri sebelumnya guys oke ini gue pengen cari wood dulu karena wood itu utama untuk awal-awal ya guys cari wood geza nah sip let's go by the way kalau kalian ngedengerin suara gue bindeng mohon maaf temen karena memang lagi tidak enak body ya sebenarnya dari pas satu hari setelah lebaran guys gue gak enak badan temen jadi sebelumnya itu yang gak enak badan nyokap gue temen di hari lebarannya ya kan nah nunggu lah nyokap gue tuh nunggu sehatan gitu kan ceritanya tuh pengen sehatan kita pengen balik kampung gitu tadinya temen ya gue nyetir kan terus guys besoknya pas udah di hari hanya gue yang sakit temen oh my kagak balik kampung guys ini pun gue masih sakit ya oke oh kita disuruh untuk ngeadapt building untuk dijadikan shelter temen-temen katanya oke untuk 30 orang ya hmm kayaknya gue pengen ngeadapt shelter untuk 30 orang kalau ini dia membutuhkan 302 302 kayu hmm maybe gue pengen 90 orang aja deh disini jadi kita membutuhkan 120 kayu biar gak terlalu banyak juga yang kita cari ya temen-temen tentunya tapi ini nanti dulu deh kita kerjainnya nanti dulu sabar dulu kita cari-cari kayu dulu deh sama kamu kamu search di bagian sini kita cari makanan dulu oke let's go tuh liat guys gak ngelak kan enak gitu loh kalau gue zoom out eh gak ngelak guys tuh liat tidak ngelak kayak awal-awal temen-temen oh my god kita menemukan mobil guys alright wow mantap kalian deh incoming transmission lagi what what is that oke matahari semakin terbenam katanya oke kita tidak tahu apa yang terjadi nanti di malam hari katanya kita bisa melanjutkan scavenging tapi itu berbahaya katanya guys ya gak apa-apa sih continue aja gak takut let's go ya gue gak takut oke let's be set guys gue pengen scavenging lagi nih ada incoming transmission lagi oke oke kita direkomendasiin sama mereka suruh cari makanan di shop atau dimana gitu nah ini dia jombai sudah mulai terlihat by the way ini zombinya kayak zombie ini kalau kalian nonton yang namanya apa temen i'm legend kalau kalian nonton i'm legend pernah nonton i'm legend nah ini zombinya kayak zombie-jombie kayak gitu dia takut sinar matahari temen jadi gitu ya oke kita balikin dulu besok pagi mungkin gue akan ambil mobil di bagian sini oke gue bakalan scavenging yang terdekat dulu deh ngeri masalahnya guys maybe kita start lanjut kesini berdua dua group biar pas baliknya itu cepet juga kayak ada horde the horde where dimana dimana dia horde eh by the way coba gue tunjukin nama jalan-jalannya ada violin 6 itu dia oh itu dia itu dia guys ada jombai kita very hard ya bukan yang easy-easy temen tidak mudah ini guys gue langsung ke hard ya gak sih kita bakalan nyetok makanan santai boy oke building clear kita dapet makanan alright balik dulu balik dulu bro let's go bro zombie-nya agak ada ganas nih temen karena udah di update ya ada ganas jadinya gue agak agak ngeri-geri sedep nih coba kita ke sini deh disini oke udah di jam 5 pagi kalian kesini ada zombie sih dia pasti nyumput sih jam 5 kan ini iya nyumput nyumput please nyumput oke ada yang masih nyebrang tuh zombie-nya guys oke dia nyumput juga disini oh my god oke incoming transmission malam yang mudah katanya sudah kita lalui oke disuruh untuk nge-build yang namanya wooden tower temen menara jaga ya alright kita akan buat menara jaga watch tower wooden tower yang dimana gue pengen dia meng-cover di daerah sini karena itu pintu masuk kita ya ya biar dia meng-cover daerah situ stop scavenging dulu di bagian sini ya gak sih scavenging lagi di bagian sini boy oke suka boy incoming transmission oh kita ngeliat yang namanya ada asap kepulan asap temen katanya mungkin ada seseorang disana dia merekomendasikan untuk menginvestigasi teman oke let investigate investigasi dulu apakah ada tanda-tanda kehidupan disana semoga masih ada orang ya oke building kita udah komplit untuk si ininya wooden tower kita menemukan survivor temen-temen orang yang bertahan hidup dan tinggal dengan kondisi yang memprihatinkan guys kita ase-se dari ya kita suruh masukin dia ke koloni kita temen ase let's go guys dia lagi on the way udah jadi struktur kita disini gue itu pengen tutup di daerah sini nanti gue pengen tutup rencananya guys kita ambil kayu dulu sebanyak mungkin ini sudah terbangun kah belum ya oke gue asen 5 orang dan sisanya gue ingin mereka mencari wood wood terdekat dulu dah nah wood terdekat dulu jangan jauh-jauh karena mengerikan dengan zombie boy wah ada pistol nih kita nih apakah ini udah penuh belum masukin mobil dulu bro bro masukin mobil bro wah udah mau jam 17 bro oh my god seharian disini guys udah jam 5 nih wah ini berabe nih balik lah balik lah bro balik bro gak bisa bro dipaksa bro ada mobil guys mobil besar ini oh my god ada mobil besar temen nice oh my god gue menemukan mobil besar disitu guys sabar-sabar untuk squad kita yang kedua ya handin kita ke sono dulu kita balik oh my god no 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 bro 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 wah struktur kondisinya temen no 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 bantuin bro bantuin bro 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 bantuin bro coba get ready get ready kita oh sekarang deres ya ininya guys liat tuh deres vehicle conditionnya temen oh my god harganya mahal lagi untuk ngebenerinnya wah sekarang gak bisa asal-asal nabrak guys vehicle conditionnya mulai dihitung bro ada horde where oh dari arah sono oke gue bakalan kesini dulu kita pake mobil kita kesini ya ada horde ada dua horde yang bro satu ini berapa 15 ini 4 oke wow disini juga oh my god ada 14 come on come on come on oh buildingnya situ kena attack let's go wow wow makin rame gila rame banget no rame sekali guys kita tembak dari sini kita jaga base dulu malam ini bro wah gak bisa nih kita gak bisa keliling-keliling guys masalahnya ini udah update nih kalau gue tabrak ya tuh oh gila deres banget guys deres banget ngurangnya tuh gak bisa nih gak bisa ditabrak-tabrakan lagi nih gak bisa saya nak jidat kita nabraknya temen oh my god ini gue repair dah 113 repairnya oke oke kita search lagi di bagian sini and then gue ngeliat mobil disini wow ini mobil yang besar guys oh my god let's go apa lagi wuh disini zombie-nya bro iya iya tahan dulu tahan dulu dikit lagi dikit lagi let's go yuk percepat makin mendekat zombie-nya sip ini udah kita masukin sini oh gue bakalan ngebuat ini lagi watchtower di bagian sini kita bagian sini watchtower oke nice di bagian sini juga gue pengen iya itu dia temen damage untuk ini juga dross juga nih bangunan kita bro bahaya nih jangan ditabrak jangan ditabrak jangan ditabrak jangan ditabrak temen nice oh jadi harus kita pancing-pancingin kayak gini temen gak bisa lagi kayak dulu kita search dulu ke bagian sini gear 1 squad ngejaga dulu di bagian sini temen jam 5 pagi saatnya kalian mengambil mobil besar itu right ambil mobil besar sini bro bro nah ini kalau gue repair 6 kosnya ya Allah mahal banget ya ini guys car resource-nya cuma sampai 4 sih ya oh vehicle condition-nya lebih besar nih temen-temen incoming transmission ini infection free zone oke ada-ada yang ini guys manggil lewat radio temen lewat walkie-talkie ya cuman kita itu gak jelas ngedenger suaranya apakah ada orang disana can you hear me tetep dia kayak gitu guys kita switch channel aja oke kita menemukan assault rifle temen-temen menggunakannya dengan kawasan yang ini sebentar guys terus gue pengen ke arah yang ini ya oke ke arah ini kita let's go wuh jauh kan bisa kita kesono bisa temen-temen tapi kenapa tapi kenapa mobilnya tidak mau jalan halo mobil woy kita harus nyebrang ini guys berenang ini harus berenang mobilnya kita tinggal disini disini ada mobil-mobil lagi temen-temen lumayan sih mobil-mobilnya lumayan-lumayan besar ya kita udah pake bow ya karena oh oke yang ini bisa kita ganti deh kita melihat jejak-jejak kayak gitu guys jejak-jejak langkah ya oke hmm aku pikir sesuatu yang sangat besar akan datang kejadian oke ada kayak gerombolan monster yang berteriaknya gitu oke wuh bentar temen oh my god disini ada mobil ini juga ada mobil bok kita menemukan survivor nih kita suruh aja dia ke tempat kita incoming transmission ah ACC boleh 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 kita lanjutkan lagi perjalanan kita bro kita main kesini cuman kita gak bisa nyebrang ya kesini aja ke sekolah kenapa bang gak bisa nyebrang karena disini mapnya masih ketutup guys ini di bagian sini tuh kita turun dan kita bakalan jalan kaki kesini tuh bisa bisa temen jadi harus kita tinggalin ya mau gimana lagi guys oh no di dalamnya ada jombai tidak oke aman guys aman cuman ya pada sekarat sih kita sudah kekurangan wood katanya kita menemukan animal yang mati ya temen ada tanda ya ada bekas gigitan gitu di kulitnya seperti anjing seperti gigi anjing temen oke oke begitu katanya right ini gue lagi search dulu di bagian sini ya nah ini udah on the way ke tempat kita si survivor nya so yang ini kita suruh dia untuk mencari-cari ke bagian sini terus ke bagian sini ya yang terdekat dulu aja temen kita sambil quest ada incoming transmission lagi oh my god kita menemukan ini alat-alat pertanian guys oke untuk memasak tentunya ya sabar temen kolek metal kita disuruh untuk mengkolek metal kita cari metal temen di ini 20 metal ini ada kan metal sip kolek dulu metalnya ini kenapa dia tidak mau dia tidak ada orang guys jadi gak ada yang mengerjain ya banyak banget guys bentar gue bakalan taruh dulu disini di mobil ini cuman 4 doang size nya mobilnya wah ada incoming transmission lagi ada orang yang pengen join ke community kita guys silahkan join lah sebentar ini gue turunin dulu kita turun kita ambil lagi sisanya satu lagi ya di sekolah ini sekolah apa nih namanya SD SMA ST Nicholas School temen di Nicholas School kita lagi nge-prepare ini dikit lagi jadi nih untuk adapt shelter kita untuk nampung banyak orang temen di pengungsian kita tentunya so udah let's go naik mobil ada uh sebentar 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 udah mulai mendekat ya hold hold let's go balik dulu balik dulu balik dulu balik jaga jaga ya jaga no tidak jaga jaga kita ngeliat kesini dulu temen enak nih gak ngelak nih guys kalau yang sebelumnya itu ngelak tuh gara-gara kita belum tau caranya biar kagak ngelak gitu kan kalau ini enak bro balik yuk balik balik tembak bro tembak bro tembak bro wah gila yang hortnya banyak banget sih temen ini gue harus keluar dah coba gue keluar dah gue pancing-pancingin dah kita bantuin kita bantuin tembak bantuin tembak gila hortnya dari sono banyak banget oh my god ini wah udah rusak rusak parah setidaknya kita mancing-mancingin dulu ya wah ancur dia ancur dan orangnya orangnya tabur orang-orang kita nih kabur untung dia gak di ini sebentar vehicle condition gue oh my god 223 tidak wah ini ini rame banget sih guys ini rame banget sih wah ancur juga bro wah oh my god dateng lagi gile banyak banget bro banyak banget bro tembak bro wah gak ada gak ada ammo ammo guys no 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 gue masukin dulu dah gue masukin dulu dah masuk 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 ayo gila oh my god tambah lagi satu lagi no tenggel ayo masuk bro let's go bro nah ini nih ini kita bisa kita tabrakin dah ini kondisinya ada 2000 kita tabrakin guys bisa nih bisa bisa hmm lo ya hmm ini kayaknya mobilnya khusus nabrak-nabrak deh hmm lo ya oh gila berapa itu guys hmm lo ya hmm lo ya kalau gue memperbaiki berapa dua kos oke dua material mampus loh diguling-guling loh ha diguling-guling loh hmm lo ya hmm goyang dombret gak tuh digoyang dombret sama mobil kita guys mampus ya mampus loh ya ini yang gelantungan oh my god oh my god kering dateng alright hmm tabrak lagi hmm tabrak lagi tabrak bro hmm tabrak sip hmm lo ya lindas-lindas lindas tembak dong boy wah gak mati-mati lagi dia hmm mati guys gue akan ngebuat metal tower dah yang metal kayaknya temen lebih aman nih ini bahaya banget bahaya banget bahaya banget oke 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 let's do that ini kita repair dulu 113 lagi nge-repairnya hmm 93 dikit lagi oke sebentar ini jangan 9 ini 4 aja kamu nge-gather wood nge-gather wood di bagian deket-deket deh deket-deket dulu sini tuh yuk let's go wah mobil ini kita perbaikin dulu sih temen repair costnya 12 9 yang besar tanker nge-repair costnya 26 Allah malah bener ini dulu lah yang kecil dulu lah kita search ke tempat-tempat yang terdekat dulu temen janganin jauh-jauh berabe nih masalahnya ini lagi dibenerin ya temen cuman workernya gak ada oke gue adain dulu workernya so kita ambil lagi ambil lagi disini lumayan nih grainnya balik balik bro balik bro oh my god datang lagi deh guys rame banget wah ini belum jadi lagi wah gue masukin mobil dah ayo lo battle sama gue sini lo anjim mobil enggak mau jalan ayo emm gue tabrak lo ha emm lo ya emm gue lindas-lindas lo emm ampus ini emm lo sisa dikit ya guys emm lo mampus lo ya lumayan sih sisa 700 nih darahnya tapi temen kita harus cari metal untuk memperbaiki mobil itu wah gak bisa liar lagi nih gue malem nih ngeri bro datangnya ramean sekarang temen udah jam 5 pagi lagi so gue bakalan search lagi ke daerah-daerah yang terdekat dulu deh kesini dah terus yang ini kamu ambil ammo ini terus search di bagian situ oke yang ini lagi dikerjain temen yang ini udah pengen jadi sip tinggal beberapa pohon lagi beberapa kayu lagi incoming transmission oke ada orang yang melapor kepada kita katanya dia mendengar suara keberisikan di bawah guys di underground di bawah tanah ya oke dia mendengarnya di sawer dan tunnel temen kita disuruh untuk bersiap-siap takutnya nanti di attack gitu kita let's prepare oh my god bener-bener gak ada makanan guys oh my god men kata kata gue ada yang meninggal tadi ada yang ngasih tau infonya ada yang meninggal carinya rumah-rumah yang kecil-kecil dulu biar mudah mendapatkan makanannya atau sini nih oke makanan makanan ini kenapa AFK tolong jangan AFK jalan pulang bro jangan AFK di jalan bro nah taruh dulu tuh makanan ada yang meninggal tadi worker kita guys ambil lagi nih makanan sini come on search disini makanan oh my god oke ada 5 makanan oke food 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 winnie food winnie food dateng dia aduh cuma dapet 1 makanan lagi pengajar wah sulit banget nih sulit nih mencium sulit banget sulit guys kita masukin dulu makanan let's go satu makanan lumayan ini udah jadi udah ada pistol ini gak ada pistol kita kasih bow aja bentar guys bentar guys ada yang nyamperin nih berabe nih tabrak aja lah tabrak aja parah juga disini ya portnya makin banyak sekarang guys mana ya tempat kecil-kecil aja lah ini nih disini nih temen temen ini ada tanda makanan nih ya 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 jaga satu jaga jaga di base oke kita kekurangan kayu juga guys no bro sebentar aku yang cari kayu disini silahkan cari kayu uh ada medkit oke ada incoming transmission kita menemukan medical supply katanya alright oke oke udah jam 10 pagi kamu jangan AFK disini anjim kamu cari makanan bro sini bro lanjutin sini bro semoga makanan banyak situ bro oke bro oke disini udah dapet 4 makanan kita masukin dulu kesini makanan sangat dibutuhkan sekali guys all people starving katanya come on come on pulang 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 eh pulang bawa 2 makanan lumayan tuh jadi 7 lagi kita ada suara teriakan bro oh my god get ready get ready balik bro gak bisa bro ngeri bro ada suara teriakan bro balik 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 lumayan lah makanan balik 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 kambing balik balik ngeri banget ngeri banget udah suara teriakan bro masalahnya bro nah itu dia hortnya oke dia attack sekarang udah ada shotgun juga ya guys oh my god bro sebelumnya gak ada shotgun guys sekarang udah ada shotgun bro oh 1 2 sampai 20-an loh dia guys bener-bener 20-an loh bro 40 zombie nih 40 46 zombie gills lagi nyerang hq kita dan darahnya untuk bangunan kita udah berapa nih 4 ribuan gila bener-bener guys tar 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 gua pancing keluar dah gua pancing biar dia gak nyerang bangunan gua tembak bro tembak bro tembak coy tembak coy gills sisa 8 lagi dia wah ini harus diperbaikin ini belum jadi lagi 107 per 113 ini juga kita kerjain dulu let's go dateng lagi dia guys kita pancing lagi come on biar dia gak nyentuhin kita bangunan kita berapa nih 15 13 14 wah banyak banget lah pokoknya oke oke banyak banget guys setiap malam kah banyak banget kayak gini bro wah mau gak mau lah gua tabrak lah gila ini udah banyak banget guys masalahnya guys gak terkontrol kalau gua nge repair 37 kosnya oh my god ready for action mohon tembak-tembak tembak boss tembak boss lah lah nyembrung bawah tanah tidak tembak boss gila datang lagi guys gak berhenti-berhenti sampe pagi nih bro begadang apa nih aduh buset enggak berhenti-berhenti mener-bener gak berhenti-berhenti dia anjim boss ini adalah sepatu kesabaran sesuatu harus menyedihkan aktif dan jengah api jika lebih lagi ada di sini kemungkinan penduduknya akan menjadi sangat kecil kita akan menerima saja yang kita bisa sebelum kita berhenti Makanan ada 10 Kita ambil lagi makanan disini Yuk bantuin kesini Ini makanan biar banyak bro Kita out of metal katanya Sabar boy Ini kita jadiin dulu boy Ini Ini mana orang-orangnya nih Incoming transmission Oke Yang mau istirahat silahkan istirahatlah Tidak mobil kita udah 200 sisanya Building adapt Oke Ada yang hunger Oh my god Nol lagi makanan gue cepet banget ke gerusnya Kambing Cepet banget ke gerusnya Cepet banget ke gerusnya Mari kemulah Eh Sini kesini kesini Yuk Come on come on Lumayan lah 3 dulu nih Untuk hari ini lumayan nih Makanan makanan Tuh ada 3 Aduh udah mau jam 17 lagi Cepet banget bro Balik dulu Balik dulu Balik dulu ya Ambil makanan Tarok makanan Tarok makanan Biar aman Nah 9 lumayan 9 Sebenar guys Gue akan ambil makanan lagi Disini Seterus kesini Yuk Kita kekurangan kayu lagi Masih Oke Gue masukin disini Kayu 12 orang Biar penuh Nice Kita kekurangan metal juga Guys Alright Metal disini aja lah Tuh Tiga orang Oke Wah kita nemuin mobil lagi guys Mobil besar lagi bro Nah Ini Ini di jam 11.45 Temen temen Ada zombie yang berkeliaran Karena tadi ada laporan dari Survivor kita Katanya Jadi Awan ini Awan besar kita ini Menutupi matahari Yang gimana Ujan ya kan Jadi Mereka bebas keluar Ketika gak ada matahari guys Balik dulu Lo balik dulu Oke Ini gue lagi Search disini Alright Lo jaga base Oke Lo jaga base Base kita udah Sekarat nih darahnya nih Please Come on Please 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 bro 1.500 Ini 4.700 4.000 Come on Ini harus gue repair sih Dia butuh 59 Semua nih Hmm Oke Tapi nanti Kalau misalnya gue repair HQ nya temen Kita belum punya Yang namanya Warehouse Itu bakalan Berabe guys Oke Gue cari lagi makanan Sisa satu Masalahnya Makanan gue bro Ini lama banget lagi Come on lah Mana nih Come on Sisa satu makanan Oke Ambil lagi Nice Come on pulang 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 Jam 20 Nah Kayaknya 7 Bagi demi zombie nya kok gak Kak ini ya Oke kita ya Sini lagi bro Berser takut lah Sikat aja Come on Come on Kita butuh makanan Masalahnya Eh Lu kesini dah Lanjutin Scavenging bagian situ ya Hmm Dapat satu makanan Temen Terus Kita ini udah Semua ya So Gue akan ngebuat File Nah itu dia Temen Uh All right Uh rider guys Rider Nyerang kita bro No Ada rider yang nyerang kita guys Come on Come on Come on Kita balik dulu Oke The rider bro Penyintas Penyintas Disini ada penyintas yang baik Ada yang jahat ya Sebentar Dia Mereka ini pengen ngambilin kita nih Resource kita Kita sikat Tapi mobil guys Kalau yang ini gak tau nih gue Ini orang baik apa enggak nih Coba Sebentar ini gue deketin dulu Anjay Wih Lu kemanaan Jim Ayo Masuk Community gue Boleh itu orang baik yang ini guys Yang ini nih jahat nih Yuk kita perang Ayo Lu serang Gue serang Tembak bro Lah Apakan dia gak K Ini Rampus buat Ini Wah Wah Dia nyerang Woy mobilnya ke Aduh Mobilnya muter-muter Untung disini ada yang jaga bro Mampus Wuh Untung ada yang jaga guys Kalau gak meneong kita semua guys Oke ambil lumayan Senjata bro Wuh Mantap Mantap Ini jam 12 Lu ambil mobil yang besar dah Nih nih Ambil nih mobil disini Oke Wuh Mobil truck Kita ambil lagi Ini harus gue perbaikin sih Mobil trucknya ini Bisa nih Udah Kita perbaikin 44 guys Perbaikin ini Kita ambil mobil yang baru dulu dah Yang lain Ini nih Lumayan Ambil dah Wuh Ini udah bisa dipake Mobilnya Nice So lu dapet mobil ini Lu sekalian Scavenging bagian sini Oke Ini makanan semua Nah dapet mobil Kita scavenging bagian Rumah-rumah kecil dah Disini dah Gak bakalan kehabisan makanan Disini gue Di PIK bro Wuh Cuman ada hard-hard Di bagian makanan Banyak banget Hard-hard guys Come on Gak bisa bro Balik bro Ngeri bro Ngeri bro Hordnya banyak banget Besok pagi aja lah Kita ke bagian situ Oke Ngeri 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 Ini udah Ini udah Pulang dulu dah Let's go Kita pulangin dulu ya Nice Lumayan Makanan ada 18an Temen So ya guys Mungkin segitu dulu Perjumpaan kita kali ini ya Di infection freezone kita Episode pertama kita IFZ Yang baru kita Seris terbaru kita Tentunya ya Dan Questnya juga masih berjalan Temen-temen So ya Jangan lupa kalian untuk klik like Subscribe Nyalain juga notifikasi dari channel Ventezel Biar kalian gak ketinggalan Video-video terbaru Yang Ventezel Upload So go Ventezel And so see you On the next episode Tentunya Jangan lupa Jangan lupa